Intro Halo semuanya balik lagi sama gue game di captain subasa dream team Jadi langsung aja lanjut Akun ini ya kan Kita lihat banyak banget sih yang udah punya natu ya Anjir anjir Orang-orang pada nge-wheel anjir Oke let's see Salinas gak ada masalah Salinasnya sih gak ada masalah ya Cuman dia bohnya 80 anjir Oke lah langsung aja Let's see dari Shester Kita kasih outline dikit lah KS Terus ngasih sama ini Ini lumayan ngeselin sih DM dia Merah sebenernya enak sih untuk di matchup sama ini ya Cuman kayaknya kalau pun ini Gue butuh Ini sih butuh apa Inspire sih kayaknya ya Ke levin kalau mau levinnya bisa ngebully Matsu Itu pun kayaknya harus di awal babak sih anjir Gue gak yakin sih di akhir babak sih Ini udah stamina killer sih KS ya lumayan lah Urang stamina dia Paksa dia tekel aja kali ya Jadi biarin sih Biar apa Biar stamina nya Agak bocor Gak agak lagi sih Walaupun cuma 10% Tapi lumayan lah Pastinya membocorkan sekali Itu Aduh Aduh Aka ya Aka ya Kena dong Ya ampun Oke ini di luar PA sih Aduh Ini sih masih bisa ditahan Cuman gue udah nebak benernya ini lho Pada dribble ya Eh salah Ah bahan cuan Cudi ya Ayo lu Oke lah Ada sedikit kelebihannya Jadinya Stamina dia lumayan bocor ya Disini Paling enak sebenarnya Ngejaga natu ya Menurut gue Kalau kalian memang gak punya Defender meta segala macem Well Yang satu ini masalahnya cukup meta sih Oram ya Alias Back-back stamina killer Sebenarnya Ini nyari highball ya Ngapain anjir Ground suit juga cukup itu Memang disini Valuenya Mullernya lebih gede ya Karena kan ada 5% Kalau ini kan Cuman Gak cuman juga ya 3% kan jadinya dia Oh gak sama anjir Kan gue bohnya 78 ya Ini mah value sama Mah jebol sama natu reza counter dong Cukup ini Tuh Start segitu Oh itu memang kalah Tapi tetep aja Warna apa Warna tuh sakit Sikaili Natu tuh warnanya sakit sekali Cukup ini Kemuler ya Well ke semua unit hijau sih Aduh Oke lah Let's see Sester lagi-lagi Hotline-in lagi Hehehe Wads up-in aja Sama Mamang Natu ya Kali ini Dan Coba deh ya Yolo kali ya Dia gak ada stamina juga sih Coba ke Levin aja deh Yolo deh Gue mau coba Wancu sudah Memang kayaknya Masih terlalu awal ya Tapi ini double inspire Itu aja Bukan terlalu awal sih Agak lama sih Menit 3-2 Wah dia juga ada inspire ya Yolo Waduh mati Apakah kuat Memang ini Wancu tidak sekuat Bareng Kroco-kroco nya semua ya Tapi Oke lah Yang lemah-lemah banget juga Kuat lah Tetep-tep Dan ada ring in hand juga Tetep-tetep kena sih Sama Matsu sih Jadi Dia mungkin Kalkulasi basicnya Dengan kritikal sama ya Di 890 Ya Tapi ya Dia kan juga RNG tadi kan Ketika pasin ke Natu kan Habis itu Natunya bikin goal lagi Oke lah ya Sama RNG nya Dan ya Ini menang value 8% Ya Value sama aja Seperti di tes kita Udah goal Apalagi dengan value menang 8% Ya goal Ya di luar RNG ya Pastinya Nice Kita akan Coba untuk Balikan keadaan Bisa ke happy comeback Bisa sih Oke Yang susah itu sebenernya Ininya sih Gue jadi kepikiran untuk Bawa KS Totem loh Cuman FV kita jadi super totem semua cuy Nah Masalahnya kan AM kita gak ada yang bisa Mandiri nih Subasa gak punya Wancu Solo Habis itu Si Sester juga gitu kan Jadinya kan susah banget tuh Nah Itu kenapa Disini Masih Masih butuh Yang namanya KHS yang bisa bawa bola Makanya itu kenapa Gue tetap prefer ini Dan ini Masih sama ada Wancu by the way Pasti dia Wancu Biar Gak time out ya Ya Ininya kayak gitu sih Kalau gue kenapa Masih memilih Wey Misrap sih dia Apa namanya Masih memilih KHS Yang at least lah At least lah Bisa kepake lah Dribble pass juga masih ok lah Ini kayaknya kita butuh AM defense sih Soalnya Backnya cukup keteteran ya Kayak gini sih Gue gak tau Apakah Brian kuat Untuk ngelawan Zedan atau enggak But let's try Kita coba aja Soalnya kalau gak dicoba Ya gak akan Ini yang tau guys Ini aku nyayun Sebenernya butuhnya Ini sih Nakamura ya Ya Si ini sih Si Zedan Tapi kan Tetep aja susah ya Otomatis masalah gacanya Kalau Nakamura kan Bisa nyari DSSR tiket Ini ada Nakamura Enak banget Sumpil Soalnya Nakamura tuh Gue udah coba Di akun utama ya Itu enak banget loh Ternyata Gue juga baru sadar gitu loh Karena gue Gue kan Beberapa kali Andy keluar kan Kayak Tanggung gitu loh Segala macem Tapi Nakamura ternyata oke Good enough lah Ya Larson pun juga bagus Sebenernya pada saat itu ya Zed pun kemarin oke lah Oke Let's see Dia Bukan menyerang seperti apa Oke Oke kemessap Tapi offset semua Dan Opsi passing dia Paling kalau gak kemessin Kaui lagi Gak tau sih Uh Langsung ke tengah ya Pinter sih Dia taruh Saya store sampe Fiery Pinter sih ini Oke Metsap Profesornya Nice Ini Haruh Masalahnya dia tuh juga Ini salah satu Bagusnya Pier ya Menurut gue ya Dia tuh Score Tapi dia punya Satu Hah Ketempat lagi Anjir Dia tuh punya Satu Apa ya Apa ya HA pendukung Alias HA support Yaitu Hotline Ya Itulah yang bikin Pier itu Menurut gue ya Ini menurut gue pribadi Pier itu jadi Punya Kelebihan Disitu Dia scoring Otomatis jelas lah Udah pada tau lah ya OP gitu loh Istilahnya Kalau lagi Singnya nyala Nah Kalau Kalau dibikin Susah Singnya nyala Alias musuhnya Maju-maju Mandev-mandev Yaudah Dia masih bisa jadi support Dengan ngasih hotline Itu sih Salah satu Kelebihan Vitalnya ya Si Pier ini Menurut gue Gua juga pengen Jadinya Cukup Nge-repotin Gitu loh Kalau Singnya nyala nih Otomatis Lu bingung kan Ini dia dribble Atau Passing Apa Ngeshot Atau Support Gitu loh Dan barusan Dia pinter banget Memanfaatkan hal itu Wah Nice sih Ini dribble dulu deh Ragu gue Soalnya Lagi di mid Tatunya Salah matchup gue Oke Ini lumayan susah Tapi kita masih bisa atur Soalnya Levin deh Matchup Napo Mah Kuat ya Statnya lumayan jauh sih Kita FPN aja YOLO Nice Cuman ini Jujur ya Kayaknya Masih bakal Riskkan ke Akai nya sih Nah kan bener Itu kalau gue ngeshot Bahaya sih Mending matchupin Anjir YOLO lah Oke Kalau ngeliat statnya Kayaknya kita better Wancur deh YOLO Walaupun jujur Di satu sisi Staminanya bakal boncos banget ya Bahkan levinya sendiri gitu loh Akai nya juga boncos Tapi ya Mau gak mau Karena kita butuh Satu goal Untuk nyamain kedudukan dulu dah Dan Dan Ada dan nya nih Kalau ngeliat stamina nya Kayaknya Gue bakal masukin PR sih Untuk backup score Karena KHS Kalau udah lawan Salinas Susah Dia butuh full power Butuh hotline inspire Baru bisa jebolin Jadi agak susah Untuk Bukan agak susah sih Susah banget Mending ya Kita masukin si PR aja nanti Oke nice ya By the way Nice 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 Bisa yuk Bisa yuk Epic comeback ya Oke Dari Zerandia Masih mending 27 Masih sangat bisa Ter comeback lagi Saya Oke Awas Awas Oke Kena dong Robson Mantap sekali Nice Kita langsung kasih ke Davi Awas Awas Oke Sabar Sabar Kesini Sabar Aduh Walaupun time juga ternyata Anjir Ya kayak main bola gitu loh Sabar Ke belakang dulu Ya kan Muter dulu Dia ada ken sih Bandscapernya ya Jadi kayaknya Yolo deh ya Berkurang 5% sih Tapi Karena kita udah liat tadi Dia di value nya Di 80% Harusnya Sekali lagi Harusnya Kuat Masih kuat Karena kan ini Masih turun 5% doang Jadi kan 88 Jadi 83 Walaupun ini Bisa jadi dia Formnya Form physical ya Tapi ya Menang 3% Oke lah Harusnya bisa Harusnya Apalagi Kalau kita inspire Inspire kan Let's go Kalaupun gak bisa Ya masih ada PR lah Di belakangnya lah Yang bisa lowball ya Oke Dia masukin Levin Dan juga ini ya Which is nice Karena ya Levin Minus selin Stamina killernya Sumpil Oke Macap 1 aja Nah ini posisinya cukup enak Kita bisa langsung kasih Ke Brian Apis itu Kita akan coba Ini Dari video-video sebelumnya Gue Tap passing nya cukup buruk ya Tubby Hanes Apakah kali ini gue bisa bagus Tap passing nya Let's see Oke Ngelewatin Davy Harusnya Kalau gak ngelewatin Ya bubar Oke nice Oke Tarik ke atas Yuk Nice Upset Nice Nice Gitu dong Oke ini bisa ditaruh di depannya Biar gak kena ke Siapa itu ya Disitu ya Maksud ya Oh Davy Davy guys Oke lah Ya ini bakal jadi Last shoot nya Levin Di match ini ya Jadi ya Ya udahlah ya Pemina abis Masih ada PR Kenapa gue masukin PR tadi Karena kita tidak bawa FP gochop ya Jadi Mau gak mau Nice Goal Tuh kan masih kuat cuy Tipis sih Tapi ya Tipis Tapi bisa Gitu Yang penting kan bisa guys Hat trick coy Gokil Hah Enak banget sih Gue Keren utama juga pengen Levin Anjir Tapi ya Belum rejeki Oke Bapak kedua tambahan ya Dia akan kick off Davy disini Awas Levin Sudah tidak bisa matchup beliau Oke Oke Matchup sama ini Aduh kayaknya gak kuat sih Tetap sih Staminanya pak Stamina Davy kita cukup boncos Sedangkan Stamina Davy dia Tergolong sehat ya Jadi ya Oke Oke Aduh Langsung kena ternyata Gue pikir gak Gak kena dulu gitu loh Oke Masih matchup disini Masih udah debug bener Weh Trigger fit anjir Dicolok dong Itu passing mahal lagi Passing limit cuy Soalnya Dicolok dong Ini dia bisa banget passing Jadi Oh FPM Lupa Dribble Kalau FPM Sumpah loh Aduh Oke Kalau gue jadi dia Ke AWI dulu sih Wah tuh keren sih Masing limit ya Oke Oh ke Zedan Oh ini lumayan jauh sih Dia harusnya naruhnya di depannya sih Jangan di Zedannya langsung Jadi bisa Ya Zedannya lari ke depan lah Gitu loh Walaupun bisa jadi blunder juga kan Memang serba salah sih Oke Ini dia Mau gak mau Ya Harus ngelewatin Blueno dulu Ya bang kayaknya Blueno disitu ya Memang ya Stand firm Manjir Stand firm tuh Udah Jadi mewah sekarang Cuman butuh stand firm doang Gitu loh Jadinya Akai Akai pun ya Ya spesialnya di stand firmnya doang Manjir Cara unit mah Biasa aja Oke Dia passing ke Doko Oh ke Ini ya Hike ball please Oke Kenapa gue lebih prefer dia Hike ball dulu Karena Hotline nya ilang Dengan hotline nya Oh Hotline inspire Lebih tepatnya ya Jadi disini dia cuman Waduh Ya kalau critical gold sih Gue harus critical gold juga Ini susah ya Ya tapi at least ada Kesembatan gitu loh Kalau dia tadi mode inspire Critical gold Udah kelar Oke ini Ya tinggal berharap Gue critical gold aja sih Kalau critical gold Kayaknya gue masih menang kalkulasi Nah kan bener Gak Lumayan jauh sih 20.000 ya Untuk jaman sekarang tuh Selisih kalkulasi 20.000 Gitu jauh Tapi RNG Berkata lain Anjir Menit 24 Nyesek banget Menit 25 tuh Udah Stop 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 match gitu loh Anjir Anjir Ya udah lah Nice Nice Yang penting kita udah main bagus Ya kan Ya udah lah Jadi ya Thank you banget Anda menonton Semoga kalian teribur Sampai jumpa di video Maupun live berikutnya Bye bye